Terima kasih. Animo-nya tinggi sampai harus menyeleksi. Biasanya kalau paper sejarah itu kita cari-cari karena susah gitu. Sekarang kok malah kita nyeleksi? Nah itulah majuan luar biasa. Dan karena judulnya Refleksi 60 Tahun, ini kayaknya bukan sambutan ya. Ini saya sangat serius berpikir tentang ini akhirnya itu ya. Terus saya tahu bahwa juga ini adalah kampus di mana seminar sejarah yang pertama itu berlangsung. Jadi punya arti penting juga secara historis. Dan saya tentu berharap bahwa pertemuan kita ini juga bisa menciptakan sejarah di dalam penulisan sejarah. Jadi kita tidak sekedar ya seperti biasa pameran makalah, kemudian masing-masing mengemukakan apa yang mereka kerjakan. Tapi mungkin juga mencurahkan energi intelektual kita untuk memikirkan bidang ini secara kolektif. Dan pertanyaan itu yang sebetulnya memicu perdebatan 60 tahun yang lalu. Apa itu sejarah Indonesia? Dan bagaimana cara kita menulisnya? Bagaimana kita menulis tentang masyarakat kita sementara informasi yang tersedia adalah lebih banyak dari pihak sana. Dalam bentuk arsip, dalam bentuk catatan, dalam bentuk keterangan-keterangan buku-buku. Bahkan periodisasinya pun juga dibuat oleh mereka yang menguasai Indonesia. Nah kalau mau membalik perspektif ini, perubahan paradigmatik itu caranya bagaimana? Dan saya kira pertanyaan itu terus menghantui kita sampai sekarang. Saya kira saya tidak mau mengulang seluruh cerita yang sudah diuraikan oleh Pak Bambang Purwanto dalam bukunya. Judulnya saja sudah gagalnya, misterografi Indonesia sentris. Jadi saya tidak mau mengulang cerita kegagalan itu. Tapi menggunakan apa yang diungkapkan Prof Bambang, saya kira itu memang sangat penting. Sebagai titik tolak urayan ini. Jadi ini urayan agak-agak sedikit ilmiah. Mohon maaf Pak Margono kalau juga makan waktu sedikit dari acara kita ini. Nah saya kira ketika membaca ini semua, refleksi 60 tahun, saya kembali kepada naskah-naskah dari seminari itu. Saya kembali kepada satu perasaran dari Prof. Muhammad Ali. Dan buku beliau yang sayangnya gak banyak, rupanya ya, setelah saya periksa gak banyak diperhatikan. Tentang pengadar imun sejarah Indonesia. Dan ambisinya luar biasa. Itu saya kira ambisi yang, ambisi intelektual yang luar biasa yang mestinya juga kita tiru hari ini. Sangat ambisius di dalam berpikir. Ingin merumuskan bagaimana caranya kita menulis sejarah Indonesia. Tentu dengan segala macam keterbatas yang ada pada saat itu. Beliau pernah menjabat sebagai kepala arsip, juga dosen di Universitas Pajajaran. Tentu jangkauannya terbatas, tapi ambisi berpikirnya itu energi yang dicudahkannya juga luar biasa. Dan saya kira ada banyak hal, pemikiran beliau yang sekarang ini sangat pantas kita pikirkan kembali. Mengingat situasinya dibandingkan 60 tahun lalu sudah jauh berubah. Akses kepada informasi sudah jauh berubah. Mereka yang terlibat tadi berapa? 47 disertasi dari sini, 40 lagi di UI, 20 lagi di UNPAD dan yang mana lagi. Master seperti sekarang ini sudah hampir semuanya orang sekarang punya gelar master gitu. Kalau dulu bisa dihitung dengan jari. Jadi perkembangan dari proliferasi betul itu kata saya ya. Saya Margono ini suka nyelipkan apa yang... Tapi itu memang sangat-sangat besar gitu. Jadi kita punya konteks yang berbeda untuk memikirkan pertanyaan-pertanyaan yang pernah diajukan dulu di dalam perjalanan ini. Dan saya kira tidak semua konser mungkin saya sedikit berbeda dengan Pak Mas Bambang ya. Tidak semuanya gagal kandas gitu, tidak. Ada beberapa lajur dari pemikiran itu yang kemudian berkembang, dikembangkan secara serius, secara profesional dan membuahkan hasil. Dan saya kira salah satu hasilnya adalah studi yang terutama berkembang di Universitas Gajah Mada ini. Ya studi tentang sejarah sosial, sejarah ekonomi, mengangkat mereka yang terlupakan di dalam sejarah, petani masuk di dalam ceritanya, menggantikan cerita raja-raja dan seterusnya. Walaupun bias daratan itu kental sekali. Banyak sekali cerita tentang petani kurang cerita tentang nelayan gitu ya. Dan ya itu soal kita dan saya sebetulnya juga akan mau masuk salah satu inti dari pembicaraan saya adalah ke sana. Tapi sebelum sampai ke sana, ada satu juga problem yang diangkat gitu. Kita menulis sejarah Indonesia dan klaimnya waktu itu ingin melakukan dekolonisasi. Jadi membongkar apa yang kolonial dan kemudian muncul dengan sesuatu yang nasional atau yang paling tidak berbeda dari yang kolonial itu. Ya dan tugas ini kemudian menghantui ya bagaimana caranya kita menerjemahkan ini di dalam metode-metodologi, di dalam pembicaraan teoretik mengenai sejarah dan seterusnya. Dan disini Pak Bambang bilang ini gagal. Projek historiografi Indonesia sentris ini gagal. Nah, saya kira salah satu problem penting adalah memangnya mau ditempatkan di mana Indonesia sentris ini di dalam pembicaraan tentang sejarah. Apakah dengan Indonesia sentris kita bisa bilang bahwa kita abaikan saja hal-hal yang faktual, hal-hal yang sifatnya metodik selama dia mewakili kepentingan dan pemikiran Indonesia. Kalau begitu halnya, apa sebetulnya yang kita maksud dengan kepentingan dan diskusi itu berlanjut terus. Nah, saya kira banyak sekali catatan termasuk Prof. Joko Surya juga disini ikut menulis, menimpali pembicaraan tentang Indonesia sentris di sekitar itu. Yang muaranya kebanyakan adalah perbedaan bagaimana caranya kita menafsirkan sejarah. Jadi sebetulnya tidak ada problem yang terlalu serius di tingkat metode tantangannya itu. Tetapi interpretasi sejarahnya yang jadi soal. Nah, saya kemudian ketemu tulisan Pak Taufik Abdullah. Dan ini menarik. Beliau katakan Indonesia sentris ini memang kalau dicari metodenya, metodologinya secara ilmiah dicari susunannya susah. Karena bagaimana merumuskan sesuatu yang sifatnya etik menjadi metodik. Ada jarak yang sangat besar. Memindah persoalan-persoalan klaim moral. Kalau Pak Taufik Abdullah menyebutnya hasrat normatif. Menjadi satu agenda studi. Menjadi satu metodologi. Menjadi satu metode. Ada jarak di sini. Dan bagi saya, saya kira Pak Taufik menyebutnya hasrat normatif. Yang saya kutip. Ini pakai kutipan. Yang ditentukan bukan oleh keharusan logis. Tetapi oleh tuntutan ideologis. Jadi tidak ada urusannya dengan tuntutan logis. Dengan kita berpikir logis dan segala macam. Indonesia saja masuk di sana. Dan memang sulit. Tetapi ketika dia direlegasikan ke satu prinsip etik. Kalau mau pakai Immanuel Kant, satu categorical imperative. Maka itu satu statement moral. Bahwa kita menulis, membuat sejarah dengan tujuan. Apa? Memerdekakan. Membebaskan. Baca pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tentang tujuan nasional. Kenapa kita ini ada sebagai sebuah bangsa. Clear. Dan itu arahnya perspektif Indonesia. Sentris. Menulis dengan tujuan. Nah ini diri jen kebudayaan. Bicaraan ini bukan ketua MSI. Kenapa? Karena urusannya normal. Kita bicara normal. Kita bicara etik. Kita bicara landasan. Yang kita inginkan untuk membuat sejarah ini punya makna bagi bangsa ini. Lain keperluannya dengan sebagai ketua MSI. Studi akademik. Tetapi juga tentu jangan dibayangkan dua bidang ini secara murni terpisah dan eksklusif sifatnya. Dia pasti saling silang. Banyak pertanyaan-pertanyaan politik yang sekarang ini ada dan sangat tercermin di dalam seminar ini muncul dibahas secara akademik. Soal keragaman. Soal agama. Soal-soal yang ada di dalam masyarakat kita. Semua ini memicu para ilmuwan, para sejarawan, profesional yang bekerja secara metodik untuk memikirkan persoalan ini. Bagaimana caranya merumuskan? Bagaimana caranya kita mengajukan pertanyaan yang tepat? Sehingga tidak kemudian keluar dengan solusi-solusi instan. Tetapi betul-betul sesuatu yang bermakna. Dan ini saya kira pekerjaan besar yang kontribusi dari para beliau ini sudah banyak sekali. Dan saya kira Mas Bambang adalah orang yang sangat rajin mengkritik, rajin. Kemudian juga membuat usulan-usulan memikirkan jalan keluar dari katakanlah kebuntuan ini. Dan daftarnya sangat panjang. Mas Bambang mengingatkan kita perlu sekali kita memikirkan apa yang disebut everyday history. Tentang sejarah kehidupan sehari-hari. Ada banyak sekali makna yang bisa kita lihat di sana. Kalau dulu dianggap petani itu adalah kalangan yang tersisih, Mas Bambang malah mengkritik. Sangking banyaknya tulisan tentang petani jadi dominan dia. Kita mesti lagi cari. Siapa lagi orang yang sekarang underrepresented di dalam penulisan sejarah kita. Ya, nelayan masuk, kaum miskin kota masuk, perempuan masuk, anak-anak masuk, dan seterusnya. Jadi saya kira sumbangan Pak Bambang besar sekali untuk terus mengingatkan kita bahwa agency di dalam sejarah tidak berhenti ketika katakanlah historiografi mengarah secara sosial terus dengan sendirinya persoalan-persoalan itu bisa dijawab. Nah, saya ingin beralih ke Pak Joko Suryo. Ini juga kontribusi beliau dalam satu makalah yang ditulis tahun 2009 luar biasa. Berbicara tentang jagad Indonesia. Nah, ini menarik sekali. Dan juga insan Indonesia. Jadi perspektif sejarah kita mestinya juga memikirkan dua soal ini. Jagad Indonesia dan insan Indonesia. Apa itu? Dan menarik karena saya kira ada satu langkah penting, ada satu buku, kelihatannya nggak tahu siapa yang Pak Mas Bambang yang minjem ke Pak Joko Suryo atau sebaliknya gitu. Karena sama-sama itu Linda Tuwil Smith, dia seorang mauri yang menulis tentang dikolonisasi metodologi. Dan sangat menginspirasi tulisan para beliau dan saya sangat setuju dengan semangatnya bahwa memang di tingkat itu pun kita harus melakukan kritik. Siapa yang berbicara di dalam sejarah itu? Apakah suaranya sudah cukup? Pun kalau kita ketemu dengan katakanlah agency yang selama ini tersimpan melalui media, apa dia sampai kepada kita? Kita ingat ada satu esay yang sangat indah, terjemahan dari seorang samin yang ditangkap oleh Belanda dan kemudian kita mendapat informasi tangan pertama. Tapi jangan lupa melalui catatan polisi kolonial. Jadi tentu media, informasi itu siapa yang membawa suara yang dari bawah itu, dari yang manusia-manusia tanpa sejarah itu, the people without history itu bisa sampai kepada kita. Itu juga persoalan-persoalan sangat penting dan buku itu, de-colonizing metodologis sangat membantu. Hanya saja saya punya problem dengan buku itu. Problemnya kurang lebih begini, kita mau mengkritik yang dominan, tapi kemudian kembali kepada apa? Linda Smith dengan semangat maurinya, juga semangat orang indigenisnya, kembali kepada identitas, kembali kepada etnisitas. Nah disini ada problem. Kenapa? Karena proyeknya Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, bukan Makassar sentris, bukan Bukis sentris atau yang lain-lain sentris. Jadi bagaimana caranya memecahkan itu? Dari sini kemudian saya berpindah. Ada bacaan lama dari zaman saya mahasiswa, Samir Amin, Eurocentrism. Dan proyeknya dia kurang lebih bilang, nah kritik Eropa, fine. Tapi kita harus mencari sesuatu yang sama universalnya. Dengan membuang elemen-elemen yang sifatnya dominan, yang sifatnya menindas di dalam narasi Eurocentrism. Sehingga dia dapat proyeknya tetap, tetapi dengan kandungan yang berbeda. Nah, dari seluruh diskusi panjang ini kemudian saya minta ke Mas Margono. Mas makalahnya ada berapa? Waduh ratusan, empat jilid buku. Yaudah abstraknya saja kalau gitu. Jadi saya baca abstrak-abstraknya saja. Ini jujur saya bilang, saya cuma baca abstrak-abstraknya. Dan kemudian menangkap, tetapi di dalam abstrak ini, ini ada satu tugas besar yang sekarang menanti kita. Produksi tulisan mengenai sejarah itu berkembang biak. Di sini saja harus kita seleksi. Belum kalau kita sekarang pergi ke internet ada begitu banyak blog, anak-anak semuanya merasa tahu mengenai sejarah, merasa perlu berkomentar tentang sejarah. Dan cerita tentang macam-macam hal mulai dari cagar budaya yang ada di kampungnya itu sampai ke soal-soal besar tentang alam semesta ini. Nah, produksi pengetahuannya begitu besar, satu pekerjaan yang kita sangat kurang. Synthesizing. Merangkum. Apa yang sudah dibicarakan selama ini dan kita sampai di mana? Dan ini saya kira adalah tugas dari seminar sejarah semacam ini. Synthesizing. Kita sangat perlu itu. Melihat apa yang dikerjakan orang, menilai mengukur apa capaiannya, di mana kekurangannya, dan seterusnya. Sehingga sebagai sebuah badan pengetahuan, body of knowledge itu yang namanya sejarah Indonesia centris itu bisa berkembang. Tanpa itu akan terjadi debat terus-menerus dan usul terus-menerus tentang apa yang perlu dikerjakan. Sementara saya kira pendekatannya sekarang melihat animo begitu besar dari mereka yang hadir di sini adalah menangkap apa yang sudah dikerjakan dan kemudian menjadikannya semacam tangga untuk naik ke satu level yang lebih kuat. Saya sekarang ingin melakukan pekerjaan itu tentu dengan keterbatasan. Akses terhadap apa yang dibicarakan di dalam seminar ini gak mungkin semuanya saya hadir, tapi saya juga ingin membuat sedikit tawaran sebut begitu. Nah, ada saya kembali kepada soal jagad Indonesia tadi dari Pak Joko Surya yang kemudian membuat saya juga berpikir. Kita hubungannya dengan ilmu sosial kuat, tapi terbatas. Kita cenderung berbicara sosiologi, sedikit antropologi, tapi hampir tidak ada, mohon dikoreksi saya kalau keliru, dengan geografi. Satu bidang yang kalau Indonesia negeri sebesar ini dengan 17 ribu pulau dan seterusnya, pulaunya aja belum selesai kita hitung. Terus kita gak berbicara mengenai geografi secara lebih serius. Dan ini saya kira kekurangan yang sangat besar. Nah, kalau sudah menghadapi problem intelektual sebesar ini, biasanya saya memanggil hantu-hantu dari masa lalu ya. Nah, hantu yang saya panggil ini Fernand Braudel. Ketika dia menulis, dia mencetuskan mazhabanals dengan, saya kira itu kuliah. Kuliah metode lah, semuanya udah tahu ya isinya apa. Tapi pembagian yang mengenai struktur, konjunktur, dan event itu sangat penting. Kita berpikir di level apa? Kita menulis di tingkat apa? Dan mana mempengaruhi yang mana? Dan seluruh diskusi ini saya kira sekarang dibandingkan dulu, pada tahun saya gak ingat persis Pak Sartono nulis kapan, tapi mencetuskan soal makrohistory dan mikrohistory. Di dalam tulisan itu beliau bilang, makrohistory itu susah sekali. Kenapa? Karena jumlah orang terbatas. Siapa yang mau mengerjakan dan semuanya persoalan teknikal. Yang sebetulnya hari ini, kita sudah punya jawabannya. Jumlah orang yang belajar sejarah sudah begitu banyak, akses terhadap arsip dengan teknologi digital sudah sangat berubah dibandingkan ketika Pak Sartono menulis itu. Jadi apa yang dulu mungkin dibayangkan Pak Sartono tidak akan mungkin dilakukan, sekarang menjadi mungkin. Dan melihat peluang semacam itu, saya kemudian berpikir, ini harusnya ada sesuatu yang kita lakukan. Dan ternyata setelah membaca abstrak, sudah mulai dilakukan. Tinggal sekarang kita memikirkan, gimana caranya agar ini meningkat, upaya kita bersama ini sehingga tujuan besarnya untuk menghasilkan historiografi Indonesia centris yang lebih solid itu bisa tercapai. Nah, saya ingin masuk ke kenyataan bahwa mulai ada perhatian cukup besar tentang sejarah maritim. Ini ada Prof. Santo Zuhdi di sini, salah satu pelopor beliau. Pak Singgit tentunya. Ini kalau boleh sebut semua, jadi kayak di absen nanti. Tetapi perhatiannya besar. Kita menulis tentang pelabuhan, kita menulis tentang laut, selat, teluk, dan pengaruhnya terhadap pelayaran, singkatnya aspek geografis ya, di dalam sejarah. Tapi ini baru satu. Indonesia ini punya 47 ekosistem. Dataran tinggi, dataran rendah, perkotaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan pengetahuan kita mengenai ini masih sangat terbatas. Tapi bukan berarti bahwa di luar bidang kita tidak ada orang berpikir tentang itu. Banyak. Jurusan geografi sekarang, mengembangkan human geography, di IPB ada ekologi manusia. Jadi sebetulnya ini percakapan yang sangat penting untuk diperkuat. Gunanya apa? Bukan agar kita, hanya kita yang bertambah kaya. Mereka juga punya perspektif historis. Dan kolaborasi kerja semacam ini, bagi saya, akan sangat membantu kita membuat peta historis Indonesia yang jauh lebih solid. Jauh lebih solid. Selama ini kita, seperti juga negara besar di India sana, mengasumsikan saja. Kalau kita baca misalnya sejarah, apa namanya, sejarah kuno India, dari sejarawan besar seperti Romy Latapar, dia enggak punya problem. Seperti yang kita ngomong Indonesia Centris, nanti bagaimana Makassar, Jawa Sense, enggak. Semuanya itu ceritanya bagus kok, satu. Jangan lupa bahwa banyak sejarawan India itu asalnya dari Bengal. Jadi selama itu Bengal tercover, udah lah itu India katanya. Yang lain itu bukan problem. Jadi kita punya kebutuhan besar untuk coba melihat 47 ekosistem kita ini bekerjanya di dalam membentuk struktur dalam pengertian brodel itu seperti apa. Saya bukan brodelian, pasti saya punya kritik banyak sekali terhadap strukturalisme Perancis dan seterusnya. Jadi bukan itu yang saya ingin tawarkan. Tetapi perhatian terhadap layers, atau lapis-lapis di dalam sejarah ini yang sebetulnya saling melentukan. Dan perhatian kita mungkin sudah waktunya diarahkan lebih khusus ke sana. Dan modalnya sudah banyak. Mungkin sebagian dari kita pernah melihat seri ekologi Indonesia, tentang hampir seluruh pulau-pulau besar di Indonesia ini sudah selesai. Mereka bikin dengan 500-600 halaman satu volume. Dan itu sangat-sangat besar kontribusinya bagi kita untuk memahami sejarah dari perspektif yang lebih material. Nah, sementara itu, studi tentang konjunktur gitu, kita bisa menarik manfaat besar dari perkembangan mutakhir di dalam ilmu sosial dan juga kajian budaya. Saya kebetulan S3-nya itu cultural studies, jadi cukup mengenal percakapan di dalam bidang itu. Dan, ya, memanfaatkan misalnya etnografi kontemporer. Etnografi kontemporer ini beda dengan etnologi tahun-tahun 20-an, yang menghasilkan banyak studi mengenai Indonesia di masa lalu. beda. Ya, etnografi kontemporer sangat dinamis, politik masuk di sana, banyak isu yang penting yang hari ini saya kira relevan untuk kita, dibicarakan juga di situ. Studi tentang ingatan, memori, juga sangat penting. Kita menarik manfaat besar dari itu. Dan juga, studi media. Dan, makalah-makalah di sini, menariknya memperlihatkan sendurungan itu. yang berbicara secara gitu, tapi banyak menggunakan pendekatan etnografi, dan juga studi tentang media, kajah budaya, yang membuat, saya kira, suara dari kaum yang tidak bersuara ini, paling tidak bisa mengimbangi, jika bukan menantang narasi yang dominan. Dan, tentu konjunktur sejarah ini, kalau suara-suara ini dipertimbangkan dengan metode semacam itu, bukan lagi pasat surutnya big man. orang-orang besar di dalam sejarah. Tetapi, agensi itu menjadi lebih luas. Kita bisa mengerti banyak peristiwa-peristiwa, sebagai unit yang paling, apa namanya itu, tinggi, cepat perkembangannya, dengan perspektif yang berbeda juga. Jadi, misalnya, di sini saya bikin gitu ya, pertanyaannya, kalau misalnya kita pakai Indonesia Centris, versi dulu, apakah Sultan Hasanuddin itu, pahlawan atau punya anak, menurut, atau pemberontak, menurut Belanda, jelas itu pemberontak, menurut kita pahlawan, selesai. Terus, dibolak-balik saja begitu. Nah, ini jelas bukan itu. Pertanyaannya, bukan apakah dia pemberontak atau pahlawan, tapi apakah, Sultan Hasanuddin, dan kelas penguasa di Makassar, yang kosmopolitan, pada masa abad ke-16 itu, ya, memang punya kemampuan, memobilisasi pasukannya, seperti sedia kalah. Itu harga, yang harus dibayar Makassar, karena dia jadi kosmopolitan. Tidak lagi, homogen, bisa memobilisasi pasukan sesukanya. Sangat rentan terhadap, aliansi-aliansi politik, satu pengertian yang modern, yang kemudian, harus dinegosiasikan dengan lawannya. Menjadi satu, kemelut sejarah yang luar biasa. Peristiwa yang sama. Tapi ketika kita memperhatikan konjuntur, tentang terbentuknya, kosmopolitanisme di Makassar, sejak abad ke-15, ya, maka seluruh, diskusi kita mengenai event, juga akan berbeda. Nah, banyak peristiwa lain, seperti peristiwa 65, bisa kita pikirkan dengan cara yang sama, dengan konjuntur sejarah. Mana yang lebih penting, penangkapan dari jenderal-jenderal ini, atau kemudian, berubahnya kekuasaan politik Indonesia, secara sangat signifikan. Mana event yang harusnya kita perhatikan. Dan bagaimana caranya kita membaca event itu, di dalam konjuntur. Jadi banyak isu, ya, tentang peristiwa sejarah, yang akan kita lihat dengan cara berbeda, seandainya perhatian kita, terhadap struktur dan konjuntur ini, juga, berbeda. Ya, dan ini PR besar, yang saya kira, masih, ada, pada kita. Nah, saya kira, soal-soal itu, bisa panjang sekali diskusi kita, saya tidak akan, mengulang apa yang sudah dikatakan, bahwa tentang perlunya, merapikan, menjalin lebih kuat, dan mengembangkan secara kreatif, hubungan di antara sejarah, dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, yang saya ingin, masuk sebagai penutup, adalah hubungan sejarah, dengan kesadaran publik. Ini ranahnya dirjen lagi, ya, kalau sudah dengan kesadaran publik. Kenapa? Karena, sementara kita ini berdebat, ya, mengenai sejarah, pendekatan, ada arsip baru, dan seterusnya, dan itu kan, sejarawan itu kan, kayak anak kecil, ya, kalau dapat arsip yang bagus itu, ditutup sendiri, pokoknya dibaca dia dulu, pokoknya yang harus semuanya, selesai di dia dulu, baru orang lain boleh tahu, kayak gitu-gitu ya. Semuanya ketawa ini, punya pengalaman lah. Sementara kita sibuk dengan itu, ya, di luar sana, muncul spekulasi-spekulasi, di dalam narasi sejarah kita, yang luar biasa. Ya, misalnya tentang Gajah Ahmada. Ya, pernah dengar ya? Itu yang repot nanti, UGM gitu. Apalagi nanti, ikatan aluninya itu, kalau Gajah Ahmada gitu. Sekarang kan, namanya Kagama. Ya, kalau Gajah Ahmada, nanti Kagaa. Jangan sampai itu ya. Nah ini, soal yang kita hadapi, adalah seperti itu. Dan ini, ketenderungannya ya, insting kita, mungkin sebagai ilmuwan, kita, apa namanya itu, dismiss, meremehkan itu. Mengabaikan dan meremehkan. Ah, ini gak penting. Atau keliru, salah. Tapi, sekalipun kita bilang begitu, dia jalan terus ini. Hidup. Dan macam-macam. Spekulasi sejarah yang muncul, tentang apa saja? Tentang sejarah kota, dan muncul, apa, banyak, orang yang kemudian, dengan, bantuan media sedikit, tiba-tiba jadi sejarawan. Tiba-tiba jadi ahli sejarah. Terus, apa yang dikatakannya, merupakan hasil studi juga. Terus, saya ditanya sebagai ketua MSI, gimana saya jawabnya itu? Karena sudah diklaim lebih dulu, sebagai sejarah dengan ahli sejarah, saya, dia nulis apapun, saya gak tahu. Jadi kita punya problem, gap, yang sangat, besar. Di antara percakapan, akademik, dengan kesadaran, publik. Dan ini sama jaraknya, seperti etik, dengan metodik tadi. Nah, persoalan kita, mungkin kita, tidak punya, lain halnya ya, kalau, saya gak tahu, mohon, dikoreksi kalau saya, tapi kalau di UC Riverside, dan segala macam, kita punya, lingkungan, ya, berbicara mengenai sejarah, dan ada public historians yang bisa menerjemahkannya kepada publik, kita gak punya kemewahan itu. Kita sekarang memikirkan persoalan-persoalan metodologis, teoretik, sekaligus berhadapan dengan narasi-narasi publik. Ya, itu sebanyak-banyak sejarawan, juga kelihatan nanti muncul di seminar apa aja dia ngomong. Kenapa? Karena punya peran publik, ya, mewarnai, apapun yang dibicarakan oleh publik, dari perspektif, sejarah. Nah, disini saya ingin kembali, kepada Indonesia Sentris tadi, Bahwa, yang ingin dicapai, di dalam tafsiran saya, oleh generasi pertama, yang mencetuskan ini pada tahun 57, adalah tetap, termasuk Pak Muhammad Ali, itu menulis dengan tujuan, history with a purpose. Mau ngapain? Tulis sejarah itu. Ya, untuk membuat bangsa ini bisa tegak, sebagai kolektif, menghadapi macam-macam tantangan. Ya, itulah kesadaran sejarah fungsinya. Fungsi didaktik, menjadi sangat penting. Jauh lebih penting mungkin pada saat itu, dibanding kepentingan akademik. Maka, Iyamin dirayakan, dan sejurut moko kemudian, ya, pelan-pelan masuk ke, jurusan sejarah. Gitu. Iyamin gak pernah dibicarakan, secara serius di jurusan sejarah, sebelum ada dokter kegunawan datang. Tapi selama ini selalu dianggap, oh ya, mitologi dan segala macam, selesai. Yang kita lebih perhatikan, yang kelihatannya ilmiah. Yang kita banyak pelajari, di kuliah-kuliah metode. Nah, yang ingin saya katakan, untuk mengakhiri urayan ini, bahwa, kepentingan, ideologi, politik, di dalam penulisan sejarah, tetap adanya. Dan baik adanya. Saya kira, Pak Joko Suryo, Pak Bambang, dan Pak Bambang, saya mengutip, Pak Kunto Wijoyo, yang mengatakan, gak ada salahnya itu. Kalau sejarah punya orientasi, ingin melakukan sesuatu, itu sebabnya, beliau menulis tentang Madura, dan menjadi advokat juga, soal selatan, apa namanya, Jembatan Madura. Karena peran publiknya itu, ingin dimainkan. Tidak ada masalah dengan itu. Persoalannya sekarang, sekalipun kita punya niat kayak begitu, bagaimana cara yang menjalankan? di dalam zaman now. Ini enak kalau pembicaraan, di antara sejarawan, sama-sama baca, mudah-mudahan. Tapi kalau enggak, anak sekarang, bukan mereka gak baca, tapi yang mereka baca, lain dan cara membacanya berbeda. Mereka tertarik, kayak kita nih analog, dari ujung sampai ujung, itu baca cover sampai cover, gak? Masuk ke satu informasi, dia cari yang relevan, langsung kegunaannya dengan dia. Sebelum dia menyimpulkan, dia vlog dulu. Dia cerita tentang apapun temuannya, sebelum berkembang. Dan itu caranya, membangun, memproduksi pengetahuan mengenai sejarah. Nah, kita berhadapan dengan itu. Dengan kata lain yang saya bilang, kita ini sekarang perlu, sejarah historiografi, Indonesia sentris 2.0. Ini kalau yang analog, bingung, apa itu 2.0? Kalau web, yang zaman dulu itu, dia hanya, memberi informasi, yang bisa kita download. Diem itu informasinya. 2.0, dia bisa mengkombinasi yang banyak itu. Dan membantu kita mencari, menghadirkannya, seperti Google. Dan dia, bahkan lebih dari itu, kita tidur, dia mengerjakan PR, yang sebetulnya kita ingin dia kerjakan. Bapak Ibu pakai Facebook. Banyak masih pakai ya. Ketauan angkatannya, kalau yang lain itu, yang sekarang ini pakai lain, nggak pakai lagi Facebook. Yang pakai Facebook, kadang-kadang kan kita, lihat, kok yang ditampilkan Facebook, iklannya cocok banget sama saya ya. Gue banget gitu. Kenapa? Ya karena dia membaca, data kita yang kita masukkan tiap hari itu. Kita berhubungan dengan siapa orang sana, hobinya apa, dan seterusnya. Itu yang dia jahit. Itulah big data. Itu yang ada analisis zaman dia, dan yang mau analisis bukan manusia, bukan sejarah, bukan algoritma. Dan ini yang sekarang hadir ke kita, di dalam bentuk realitas. WA kita, tiba-tiba dapat berita yang kayaknya, kok dia bisa tahu ya, kita lagi perlu, apa namanya, obat untuk mengatasi, ya. Nah, jelas. Komunikasi kita, email, Gmail, segala macam, kita ini terbuka. Dan inilah ranah produksi pengetahuan sejarah sekarang ini. Nah, kalau kita gak ambil bagian, di dalam proses ini, maka saya khawatir, jangan-jangan, lima tahun lagi, kita bikin seminar sejarah, yang dibicahakan, masih itu juga. Saya kira, itu yang bisa saya sampaikan, terima kasih sekali. Saya, mengucap hormat ke dalam-dalamnya kepada UBM, setelah menjadi penyelenggara, dan berharap untuk, pertemuan kita ini bisa, produktif, ya, menghasilkan, rencana-rencana besar, untuk historiografi, Indonesia Sentris. Bilahi Taufiq wa Lidaya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.